Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Ya Rabbal Alamin Intro Beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT Di dalam keimanan manusia meyakini jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi tujuan umat manusia sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia Kedua tempat itu adalah surga dan neraka Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu karena hanya Allah SWT yang memiliki kuasa untuk menetapkannya Namun ternyata bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah Lalu mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abdul Aziz Ad-Dabal Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati Akan tetapi nama Syekh Abdul Aziz justru tercatat di lembaran kitab Dilahul Mahfud sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz di bumi Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz untuk melihat kesehariannya Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir Sang malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz dan meminta izin untuk ikut bermalam Selama tiga hari tiga malam, malaikat tersebut memperhatikan akan keseharian Syekh Abdul Aziz Sang malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz, ia kemudian pamit pulang Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz merasa curiga kalau tamunya bukanlah dari golongan manusia Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan sama sekali tidak Tuan makan Mustahil jika manusia tidak makan selama tiga hari tiga malam Tanya Syekh Abdul Aziz Sang malaikat pun akhirnya mengakui Bahwa dirinya adalah dari golongan malaikat Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz merasa bersyukur Karena kehadiran tamu spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa Sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya Sang malaikat menjawab Ada dua kabar yang akan aku sampaikan kepadamu Satu kabar baik dan satu kabar buruk Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah Dan kabar buruknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka Kata sang malaikat memberitahu Untuk apa kau ibadah sedemikian tekunnya Kalau akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka Tanya sang malaikat Wahai malaikat Surga dan neraka bukan urusanku Aku diciptakan hanya untuk beribadah Sebagaimana Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Mau aku masuk surga atau neraka Itu haknya Allah Ucap Syekh Abdul Aziz Mendengar jawaban tersebut Malaikat menjadi kagum Dengan keikhlasan dan keridoan Syekh Abdul Aziz Ia pun kemudian berpamitan Kembali ke lauhul mahfud Menghadap Allah SWT Sesampainya di lauhul mahfud Allah SWT Telah merubah ketetapannya Sehingga nama Syekh Abdul Aziz Masuk dalam calon penghuni surga Melihat hal itu Sang malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz Wahai Abdul Aziz Aku ada kabar gembira untukmu Baru saja aku melihat namamu Oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga Kata sang malaikat memberitahu Alhamdulillah Tapi sekali lagi wahai malaikat Surga dan neraka bukan urusanku Aku beribadah semata-mata Untuk mencapai rida Allah Kalau Allah rida kepadaku di neraka Maka itulah tujuanku Balas Abdul Aziz Mendengar itu Sang malaikat semakin bertambah kagum Dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz Wahai Abdul Aziz Ikhlasmu inilah Yang membuat Allah merubah namamu Menjadi penghuni surga Tutur sang malaikat Kalau ikhlasku membuatku tercatat Sebagai penghuni surga Lalu dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku Sehingga namaku tercatat Sebagai penghuni neraka Tanya Syekh Abdul Aziz Masih ingatkah engkau Ketika engkau masih remaja Kala itu kamu mendengar Suara langkah kaki ibumu Menuju kamarmu Untuk menyuruhmu pergi ke pasar Tapi kamu malah pura-pura Masih tertidur Padahal saat itu Kamu sudah bangun Tujuannya supaya Kamu tidak disuruh ke pasar Ketika ibumu melihatmu masih tidur Dia kasihan padamu Dan tidak jadi menyuruhmu Akhirnya ibumu sendiri Yang pergi ke pasar Karena perbuatanmu Yang membohongi ibumu inilah Yang membuat Allah murka kepadamu Dan menjadikan namamu Sebagai penghuni neraka Kata malekat memberitahu Setelah mendapat penjelasan Dari malekat tersebut Kemudian Syekh Abdul Aziz Beristighfar Memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semenjak itu Sisa hidup Syekh Abdul Aziz Tidak pernah berceramah Kecuali tentang berbakti Kepada orang tua Setiap tamu yang datang Meminta nasihat kepada beliau Beliau selalu mewanti-wanti Supaya senantiasa Berbakti kepada orang tua Kisah selanjutnya Dikisahkan Ada seorang wali yuwah Yang di setiap munajatnya Mendambakan kelak di surga nanti Bertetangga dengan Rasulullah Hingga pada suatu ketika Saat beliau sedang khusus bersikir Beliau bermunajat dalam hatinya Adalah makom Muhammad Penghulu para nabi dan para rasul Semoga aku menjadi tetangga beliau Di surga nanti Di saat itulah Ia dikejutkan oleh bisikan gaib Yang menderu di telinganya Suara gaib itu memberitahu Tentang seseorang Yang hidup di sebuah kampung Dimana orang tersebutlah Yang akan menjadi tetangganya Di surga nanti Sadar mengenai hal itu Abu Yasid Langsung bergegas pergi Untuk menemui orang yang ia maksud Setelah berhari-hari Menempuh perjalanan Tidak terasa Ia sudah menempuh Beberapa ratus kilometer Ia berjalan kaki Menyusuri panas Dan teriknya matahari Dan akhirnya Sampailah ia di kampung tujuan Di sana Abu Yasid bertanya Kepada para warga Tentang keberadaan Orang yang sedang ia cari Namun Jawaban yang ia terima Sangat mengejutkan Dari penampilan tuan Tuan sepertinya Orang soleh dan alim Tapi Kenapa tuan mencari Seorang budak Yang fasik dan pemabuk Dia itu Kerjanya hanya Mabuk-mabukan Bersama kawan-kawannya Di warung Jawaban itu Serempak ia peroleh Dari setiap penduduk Setempat yang ditanyakannya Abu Yasid pun Tertunduk lesu Hatinya campur aduk Tubuhnya terbaring lemah Akibat perjalanan Yang sangat jauh Mungkin saja Bisikan gaib Yang saya terima Berasal dari setan Pikir Abu Yasid Dalam hati Ia pun memutuskan Untuk kembali Ke kampung halaman Namun Hati kecilnya berkata Mengapa aku harus pulang Secepat ini Padahal Aku telah datang Jauh-jauh kesini Bahkan Aku belum sempat Menemuinya Akhirnya Tekat untuk pulang Di kuburnya Dalam-dalam Abu Yasid Lalu pergi ke warung Untuk menemui Orang yang dicarinya Sesampainya di warung Di sana Ia melihat Sekitar 40 orang Laki-laki Berkumpul Sedang minum-minuman Keras Sementara Budak yang dicari Tersebut Duduk di antara Mereka Budak itu Terlihat Sedang asik Berbincang Dan melayani Para pemabuk Mereka Melewati setiap malam Hanya dengan Menghabiskan Minum-minuman Keras Sampai pagi hari Begitu pula Budak yang ia cari Setiap hari Sibuk menemani Dan melayani Para pemabuk Melihat keadaan tersebut Tekatnya Yang tadinya Sudah bulat Kini kembali Mengalami Keputus asaan Ternyata Benar Perkataan Orang-orang Dia itu Budak yang Fasik dan Pemabuk Tidak mungkin Dia akan jadi Tetanggaku Di surga nanti Pisikan gaib Yang aku terima Tempoh hari Pastilah Pisikan yang Menyesatkan Lebih baik Aku segera Pergi dari sini Ujar Abu Yasid Kecewa Namun Tadkala Ia hendak Beranjak pergi Tiba-tiba Budak yang Dicarinya Berteriak Memanggil Dan menyapanya Hai Abu Yasid Al-Bustomi Sekul Islam Mengapa kau Buru-buru pulang Apakah kau Tidak mau Mampir ke rumahku Dulu Meskipun Hanya sebentar Padahal Engkau telah Jauh-jauh Datang kemari Dengan bersusah Payah Bukankah Engkau mencari Seseorang Yang akan Menjadi Tetanggamu Gelak di surga Kenapa Setelah Engkau bertemu Engkau justru Tinggalkan Saja Tanpa salam Seketika Abu Yasid Terperanjat Mendengar Ucapan Budak tersebut Dalam hati Abu Yasid Membatin Bagaimana Mungkin Dia tahu Isi hatiku Dan tujuanku Hai Abu Yasid Kau tak perlu Heran Dan kaget Kenapa Aku bisa tahu Isi hati Dan tujuanmu Ketahuilah Wahai Abu Yasid Semua itu Terjadi Atas izin Allah Dialah Yang telah Memberitahu Diriku Akan maksud Kedatanganmu Wahai Abu Yasid Masuklah Dan duduklah Bersamaku Ajak Budak tersebut Abu Yasid pun Menuruti Ajakannya Masuk Kedalam rumah Dan duduk Bersamanya Di hati Abu Yasid Menyimpan Pertanyaan Kenapa Budak Yang Fasik Dan Pemabuk Justru Ditunjuk Sebagai Tetangganya Di Surga Wahai Tuan Sebenarnya Apa Yang Kau Lakukan Di Dahulu Tempat Ini Rame Sekali Ditatangi Pengunjung Sebelumnya Mereka Berjumlah 80 Orang Alhamdulillah Satu Demi Satu Dari Mereka Telah Bertaubat Meninggalkan Kebiasaan Buruknya Saya Sendirian Disini Yang Mengajak Mereka Untuk Bertaubat Sembari Melayani Saya Juga Menyuapi Sedikit Nasehat Untuk Mereka Jawab Budak Tersebut Terus Kapan Kau Akan Keluar Dari Curang Kefasikan Ini Tanya Abu Yasid Kembali Mereka Kini Tinggal 40 Orang Abu Yasid Karena Separu Dari Mereka Sudah Bertaubat Sekarang Kini Jadi Tugasmu Untuk Berusaha Mengubah Dan Mencegah Keadaan Ini Itulah Alasan Kenapa Engkau Disuruh Datang Ketempat Ini Jawab Budak Tersebut Sementara Ke 40 Orang Yang Sedang Keras Langsung Terkejut Begitu Mengetahui Orang Yang Datang Adalah Syekh Yasid Al-Bustomi Seorang Ulama Yang Sangat Terkenal Mereka Pun Langsung Bertaubat Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Fasik Misi Budak Tersebut Untuk Menyadarkan 80 Orang Telah Berhasil Ia Selesaikan Dan Ke 80 Orang Ini Akhirnya Juga Menjadi Tetangga Abu Yasid Di Surga Termasuk Si Budak Yang Ia Cari Kisah Ini Terdapat Dalam Kitab Mawair Al-Usrufiah Karya Seh Muhammad Bin Abu Bakal Al-Usrufiah Kisah Selanjutnya Dikisahkan Ada Seorang Raja Muda Yang Hidup Bergelimang Harta Tinggal Di Istana Megah Yang Berhiaskan Emas Dan Mutiara Dia Adalah Ibrahim Bin Adam Setiap Tali Ia keluar Istana Selalu Dikawal 80 Orang Pracurit 40 Orang Berada Di Depan Dan 40 Orang Berada Di Belakang Semua Lengkap Dengan Bersenjatakan Pedang Suatu Suatu Malam Ketika Ibrahim Sedang Tertidur Lelap Di Kamar Tiba-tiba Ia Dikejutkan Oleh Suara Langkah Kaki Dari Atas Genteng Kamarnya Seperti Seseorang Yang Hendak Mencuri Ibrahim Segera Menegur Orang Itu Hei Apa Yang Tengah Kamu Lakukan Di Atas Sana Hardik Ibrahim Saya Sedang Mencari Ontaku Yang Hilang Jawab Orang Tersebut Jawaban Tersebut Membuat Ibrahim Tersentak Ia Tidak Menyangka Akan Mendapat Jawaban Seperti Itu Hatinya Mendadak Jadi Gelisah Kedua Matanya Tidak Dapat Terbejam Matanya Terus Menerus Menerawang Merenungi Kebenaran Kata-kata Itu Hingga Adan Subuh Berkumandang Ia Tetap Terjaga Dan Tidak Bisa Memejamkan Kedua Matanya Setelah Pagi Menjelang Ibrahim Terus Diliputi Oleh Kegelisahan Dan Kini Sering Duduk Menyendiri Untuk Menepis Rasa Gelisahnya Ibrahim Mengajak Beberapa Pengawal Berburu Hewan Ke Hutan Belantara Sesampainya Di Han Masih Saja Menghantui Dirinya Pikirannya Mulai Kacau Tak Menentu Hingga Tanpa Disadari Kuda Tunggangannya Yang Ia Paju Sejak Tadi Telah Jauh Meninggalkan Prajuritnya Ibrahim Ibrahim Terpisah Terpisah Dari Mereka Jauh Masuk Kedalam Hutan Menerobos Rimbunya Pepohonan Tembus Ke Satu Padang Rumput Yang Luas Kalau Saja Ia Tidak Terjatuh Bersama Gudanya Mungkin Ia Tidak Berhenti Dan Ketika Ia Berusaha Bangun Tiba-tiba Seekor Rusa Melintas Di Depannya Ia Pun Segera Bangkit Memaju Gudanya Dengan Cepat Sambil Mengarahkan Tombaknya Ketubuh Hewan Rusa Tetapi Saat Ibrahim Hendak Melemparkan Tombaknya Ia Mendengar Bisikan Keras Seolah Memanggil Dirinya Wahai Ibrahim Bukan Untuk Berburu Kamu Diciptakan Dan Bukan Kepada Hal Itu Pula Kamu Diperintahkan Mendengar Suara Tersebut Ibrahim Terus Berlari Mencari Siapakah Gerangan Orangnya Yang Telah Berkata Ia Melihat Ke Arah Kiri Dan Kanan Tapi Ia Tak Menjumpai Seorang Pun Semoga Allah Memberikan Kutukan Kepada Iblis Ucap Ibrahim Lalu Dia Pacuk Kembali Gudanya Namun Lagi-lagi Teguran Itu Datang Hingga Tiga Kali Kemudian Ia Berhenti Dan Berkata Apakah Itu Sebuah Peringatan Darimu Ya Allah Telah Datang Kepadaku Sebuah Peringatan Allah Tuhan Semesta Alam Demi Allah Seandainya Engkau Tidak Memberikan Perlindungan Kepadaku Saat Ini Pada Hari-hari Yang Akan Datang Aku Akan Selalu Berbuat Durhaka Kepadamu Setelah Itu Ia Menghampiri Seorang Pengembala Kambing Yang Ada Tidak Jauh Dari Tempat Tersebut Kemudian Ia Memintanya Untuk Menukar Jubah Kebesarannya Dengan Pakaian Lusuh Yang Dipake Si Gembala Ia Pun Berangkat Menuju Mekah Untuk Mensucikan Dirinya Sejak Saat Itulah Ibrahim Meninggalkan Semua Kenikmatan Dunia Istana Yang Megah Dan Kekayaannya Yang Berlimpah Ia Tinggalkan Demi Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Setelah Berbulan Bulan Mengembara Ibrahim Tiba Di Sebuah Kampung Bernama Bandar Disana Ia Tinggal Di Sebuah Gua Ia Menyendiri Berfikir Dan Memperbanyak Ibadah Hingga Tidak Lama Kemudian Kesolehan Kesuhudan Dan Kesufianya Mulai Dikenal Banyak Orang Banyak Masyarakat Yang Mendatangi Dan Menawarkan Bantuan Kepadanya Tetapi Ibrahim Selalu Menolak Beberapa Tahun Kemudian Ia Pun Meninggalkan Kampung Bandar Untuk Menunaikan Ibadah Haji Di Kota Mekah Hampir Di Setiap Kota Yang Ia Singgahi Terdapat Kisah Menarik Tentang Dirinya Terutama Tentang Keikhlasan Dan Ketawa Doanya Pernah Suatu Ketika Saat Ia Tiba Di Sebuah Kampung Ibrahim Kehabisan Bekal Untungnya Ia Bertemu Dengan Saudakar Kaya Yang Membutuhkan Penjaga Untuk Kebun Delimanya Yang Sangat Luas Ibrahim Pun Diterima Sebagai Penjaga Kebun Saudakar Pemili Kebun Itu Tidak Mengetahui Bahwa Orang Yang Dipekerjakannya Adalah Ibrahim Bin Adam Seorang Ulama Ahli Ibadah Yang Namanya Sudah Sangat Terkenal Ibrahim Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Tanpa Mengurangi Kegiatan Ibadahnya Suatu Hari Saudakar Pemili Kebun Mendatangi Ibrahim Dan Minta Dipetikan Buah Delima Ibrahim Segera Menuruti Perintahnya Ia Mengambil Buah Delima Yang Masih Muda Dan Asam Lalu Buah Tersebut Diberikannya Kepada Sang Majikan Melihat Hal Itu Si Saudakar Menjadi Murka Apa Kamu Tidak Bisa Membedakan Mana Buah Delima Yang Manis Dan Asam Tegur Saudakar Pemili Kebun Maaf Tuan Saya Sungguh Tidak Tahu Karena Saya Belum Pernah Merasakan Buah Delima Yang Ada Di Kebun Tuan Jawab Ibrahim Pemili Kebun Justru Malah Menuduh Ibrahim Telah Berdusta Di Saat Itulah Terdengar Suara Kumandang Azan Ibrahim Lantas Segera Menunaikan Sholat Di Kebun Itu Tapi Si Pemili Kebun Menuduhnya Berbuat Ria Dengan Sholat Aku Belum Pernah Melihat Orang Yang Lebih Ria Dibanding Kamu Kata Pemili Kebun Betul Tuan Ini Baru Dosaku Yang Terlihat Yang Tidak Jauh Lebih Banyak Lagi Jawab Ibrahim Dengan Tenang Ibrahim Pun Kemudian Dipecat Dan Disuruh Pergi Oleh Sodagar Pemili Kebun Saat Ia Meninggalkan Kebun Tersebut Ibrahim Tak Menyadari Bahwa Di bajunya Terbawa Satu Buah Delima Yang Masam Yang Sempat Ia Berikan Kepada Majikannya Di Tengah Perjalanan Ia Menjumpai Seorang Pria Sedang Sekarat Karena Kelaparan Buah Delima Yang Terbawa Di Bajunya Segera Ia Berikan Kepada Orang Sekarat Tersebut Sementara Sementara Itu Sodagar Kaya Pemili Kebun Mencari Ibrahim Karena Ia Lupa Belum Memberinya Upah Selama Ia Bekerja Di Kebun Setelah Sekian Lama Mencari Akhirnya Ia Berhasil Menemukan Ibrahim Kemudian Memberikan Upahnya Tapi Ibrahim Meminta Agar Gajinya Dipotong Karena Saat Ia Pergi Tanpa Sengaja Satu Buah Delima Terbawa Di Bajunya Dan Buah Delima Tersebut Sudah Ia Berikan Kepada Orang Sekarat Yang Ia Jumpai Di Jalan Kejujuran Ibrahim Malah Ditanggapi Dengan Perasaan Curiga Apa Kamu Tidak Mencuri Selain Itu Tanya Pemili Kebun Demi Allah Tuan Jika Saya Tidak Mencumpai Orang Yang Sedang Sekarat Aku Akan Kembali Menemui Tuan Untuk Mengembalikan Buah Delimanya Tegas Ibrahim Setahun Kemudian Saudagar Pemili Kebun Mendapat Pekerja Baru Dia Kembali Meminta Kepada Si Pekerja Baru Untuk Dibetikan Buah Delima Yang Manis Pekerja Baru Yang Sebagai Tukang Kebun Itu Langsung Mengambilnya Dan Memberinya Buah Yang Paling Manis Saudagar Pemili Kebun Lantas Bercerita Kepada Tukang Kebun Barunya Itu Bahwa Ia Pernah Memiliki Tukang Kebun Yang Paling Dusta Yang Pernah Ia Jumpai Dulu Aku Pernah Punya Tukang Kebun Yang Sangat Pendusta Dia Mengaku Katanya Tak Pernah Mencicipi Buah Delima Dan Katanya Memberi Buah Delima Kepada Orang Yang Kelaparan Lalu Ia Minta Dipotong Upahnya Untuk Buah Delima Yang Ia Berikan Kepada Orang Kelaparan Itu Betapa Dustanya Dia Kata Sodagar Pemili Kebun Mendengar Cerita Dari Sang Majikan Tukang Kebun Baru Itu Berkata Demi Allah Tuan Akulah Orang Yang Kelaparan Itu Dan Tukang Kebun Yang Tuan Ceritakan Itu Dulunya Seorang Raja Yang Lantas Meninggalkan Istananya Karena Suhud Dia Adalah Ibrahim Bin Adam Tuan Yang Kini Menjadi Ulama Sufi Terkenal Mendengar Jawaban Tersebut Sontak Membuat Kebun Terkejut Jadi Dulu Tukang Kebun Yang Bekerja Padaku Adalah Seh Ibrahim Bin Adam Tanya Si Pemili Kebun Menyesal Tanpa Sadar Ia Pun Meneteskan Air Mata Disebabkan Kelalaian Dan Tuduhannya Kepada Seh Ibrahim Bin Adam Ia Pun Menyesali Tindakannya Celaka Aku Telah Menyanyi Kekayaan Yang Tak Pernah Aku Temui Singkat Cerita Sampailah Ibrahim Bin Adam Di Tanah Suci Mekah Rupanya Kedatangan Ibrahim Ini Sudah Didengar Oleh Pemimpin Kota Mekah Dan Para Ulama Setempat Mereka Ingin Menyambut Kedatangannya Namun Tak Seorang Pun Dari Mereka Yang Mengenali Bagaimana Rupa Wajah Ibrahim Ketika Rombongan Yang Diikuti Ibrahim Memasuki Kota Mekah Beberapa Pengawal Utusan Penguasa Ditugaskan Untuk Menjemputnya Para Pengawal Ini Lalu Bertanya Kepada Ibrahim Apakah Kamu Tahu Siapa Di Antara Kalian Yang Bernama Ibrahim Bin Adam Ulama Ahli Badah Yang Terkenal Itu Mereka Tidak Tahu Bahwa Yang Ditanya Adalah Ibrahim Bin Adam Sendiri Namun Ibrahim Sengaja Menyembunyikan Identitasnya Ia Justru Balik Bertanya Untuk Apa Kalian Menanyakan Si Ahli Bidah Itu Mendapat Jawaban Yang Tidak Sopan Tersebut Para Pengawal Lantas Memukul Ibrahim Dan Menyeretnya Menghadap Pemimpin Mekah Saat Di Introgasi Jawaban Yang Keluar Dari Mulutnya Tetap Sama Untuk Apa Kalian Menanyakan Si Ahli Bidah Itu Ibrahim Pun Disiksa Karena Dianggap Menghina Seorang Ulama Agung Tetapi Dalam Hatinya Ibrahim Bersyukur Karena Telah Diperlakukan Sedemikian Wahai Ibrahim Dulu Waktu Kamu Berkuasa Kamu Memperlakukan Orang Seperti Ini Sekarang Rasakanlah Olehmu Tangan-tangan Penguasa Ini Kata Ibrahim Dalam Hati Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh